Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama aku Danang Aditya dari channel Satu Pintu, Jalan Kamu Cari Rumah Dan sekarang aku lagi berada di daerah Serpong nih teman-teman Ini adalah salah satu rumah yang aku rekomendasi Untuk teman-teman yang nyari rumah di daerah Serpong Nah kebetulan di belakang aku nih lagi pembangunan rumahnya nih ya Nah kebetulan rumah ini punya perorangan ya teman-teman ya Jadi unitnya itu cuma 9 unit dan sudah sold out 8 7 sudah ditempatin dan satunya ini sedang dibangun Ini cukup gede ya teman-teman ya untuk ukuran di daerah Serpong Dan di belakang ini adalah rumahnya Rumahnya ini bertemakan konsep Scandinavian ya teman-teman ya Teman-teman bisa lihat bagian fasadnya Dan untuk luas tanahnya sendiri ini 7 meter x 15 meter ke belakang Dan luas bangunannya di 60 meter persegi Nah ini rumah ini sisa 1 unit aja Jadi buruan buat teman-teman yang nyari rumah di daerah Serpong Ini salah satu rumah yang aku rekomendasiin Karena spesifikasinya sudah memakai spesifikasi yang premium Dan lokasinya juga bebas banjir Nah harganya juga terbilang sangat murah Dibanding kompetitor-kompetitor lain di sekitar sini ya teman-teman ya Nah ini di luas tanah sekitar 105 ini Cukup bayar 5 juta aja sampai akad dan proses pembangunan rumahnya teman-teman Nah ini adalah salah satu contoh rumahnya Kebetulan di depannya ini adalah rumah yang sebelumnya sudah kita review nih teman-teman Jadi di lingkungan sini tuh sudah rame sekali Dulunya memang ini bekas developer dan kemudian dioperalih ke perorangan untuk tanahnya Dan dibangun secara perorangan kemudian dijual nih teman-teman ya Nah ini adalah salah satu tanahnya nih teman-teman Di kawasan ini pastinya bebas banjir ya teman-teman ya Dan disini juga sudah rame disebelah situ buat teman-teman yang membutuhkan sarana ibadah Kayak masjid disebelah situ deket banget sama masjid Nah kita review rumahnya bagian dalamnya Nah ini lebar mukanya ini 7 meter ya Jadi nanti ini tuh sampai sini Ini muat banget kalau teman-teman naruh dua mobil ini masih cukup muat Dan kemudian kita masuk ke area dalamnya Dan di bagian depan ini di bagian karpot ya teman-teman Ini ada satu jendera nih teman-teman Jadi jendera itu bisa banget teman-teman buka Kalau misalnya mau ganti sirkulasi udara di dalam rumahnya Nah ini masuk ke bagian dalamnya lagi Ini adalah layout yang sudah dipesan oleh yang punya rumah nih teman-teman Pastinya kalau teman-teman pesan disini Yang sisa satu itu teman-teman mau custom layout bagian dalamnya nih bisa banget Nah kebetulan ini luas bangunannya sudah di upgrade menjadi 100 meter persegi ya Dan teman-teman bisa lihat masuk ke area sini Ini ceilingnya juga sudah cukup tinggi Ini adalah living roomnya lebar banget teman-teman ya Untuk harga di 965 juta Ini living room sebesar ini juga sudah cukup besar banget Dan ceilingnya juga sudah tinggi Ini ceilingnya sekitar 3,1 sampai 3,3 meter lah Jadi membuat sirkulasi udara di dalamnya sudah cukup bagus ya teman-teman Belum lagi di area lantainya Ini sudah memakai granite tile ukurannya 60x60 Sehingga membuat area di dalamnya itu terlihat lebih lebar ya teman-teman Nah ini disini tuh teman-teman bisa banget taruhin kayak bangku-bangku living room Mau pakai outside open space juga bisa dimana living room, dining room, dan kitchennya di dalam satu ruangan tanpa sekat Nah di area sini Yang pesan rumahnya ini Ini sengaja diblongin Buat sirkulasi udara di rumahnya ini menjadi lebih bagus ya Jadi dari depan ada jendelanya Di bagian belakang juga ada ruangan terbuka nih Tapi nanti disini akan dipasang semacam railing door ya Mungkin juga disini kalau teman-teman mau naruhin dapur di area belakang juga bisa Jadi kalau misalnya masak aromanya itu tidak masuk ke dalam ruangan Nah kemudian Ini bener-bener gede banget ya teman-teman Harganya 965 juta Ini udah gede banget Dimana di bawahnya itu living roomnya besar Dan ini masih terdapat satu area toilet nih Di area bawah tangga Ini masih ada toilet Dan di bawahnya sini ini juga ada satu kamar tidur nih Jadi kalau teman-teman bawa teman atau bawa orang tua Ini bisa taruh di area bawah Nah ini sekali lagi layout ini adalah layout pesanan dari yang punya teman-teman Dan di sebelah sini juga ada satu kamar mandi nih teman-teman Teman-teman bisa lihat ya masuk ke sini ya Nah ini ada satu kamar mandi lagi Jadi di area bawah itu ada satu kamar tidur Dimana satu kamar tidurnya itu ada toiletnya di dalam kamarnya Dan ada satu toilet lagi di depan kamarnya nih teman-teman Dia berada di bawah tangga Jadi di bawah sendiri itu sudah memiliki dua kamar mandi Sekarang kita naik ke lantai duanya ya teman-teman Nah sekarang kita naik ke lantai duanya nih teman-teman ya Nah ini tangganya juga cukup nyaman Kalau misalnya teman-teman naik ke room tangga ini masih nyaman banget Dan spacenya juga masih lebar Kalau misalnya berpapasan oleh dua orang Nah ini adalah lantai keduanya Dimana ini ruangannya itu besar banget teman-teman bisa lihat Dan di sini juga ada satu kamar lagi Ini kalau mau dijadiin kamar bisa banget teman-teman ya Jadi total kamar di atas itu ada tiga Nah balik lagi ini sudah di upgrade Sama pemilik rumahnya nih teman-teman Karena luas tanahnya itu cukup luas Jadinya memungkinkan banget kalau teman-teman nambah ruangan di rumah ini Dan di sebelah sini Ini ada satu ruangan yang memang teman-teman bisa digunain untuk walking space Atau untuk nyetrika dan lain sebagainya ini bisa banget Dan di sebelah sini tuh ada toiletnya nih Ini toiletnya juga besar ya teman-teman ya Ini sudah besar banget Beda lebih besar dibanding yang toilet di bagian bawah tadi Dan kita masuk ke kamar tidur utamanya Ini gede banget Nah ini gede banget teman-teman Jadi kalau teman-teman taruh bed ukuran Kingkun ini masih muat banget Misalnya teman-teman taruhin di sebelah situ Kemudian di sininya tuh kayak semacam lemari dan waduk Ini besar sekali Dan di sebelah sannya tuh ada jendela Yang teman-teman bisa banget buka tutup Kalau misalnya mau mengganti udara di dalam kamarnya Dan dalam kamarnya juga masih ada satu kamar mandi Yang ukurannya tuh gede banget ya teman-teman ya Ini asli gede banget di dalam kamar tidur utamanya Ini kalau misalnya teman-teman taruh bed up pun ini masih muat banget Ini ukurannya mungkin sekitar 3x2 meter nih teman-teman Sisa satu unit aja teman-teman Lokasinya tuh di sebelah sini Lokasinya tuh tinggal 1 Ini ukurannya 7x15 meter ke belakang Jadi luas tanahnya tuh sekitar 105 meter persegi Nah buat teman-teman yang mau upgrade Atau mau desain layout bagian dalamnya Ini bisa banget Misalnya teman-teman mau nambah menjadi 4 kamar Atau 3 kamar Atau misalnya bagian kamar mandi bawah itu dijadikan 1 Dengan connecting door Ini bisa banget Nah tentunya teman-teman bisa memiliki rumah ini Seharga 965 juta aja Di area serpung dengan luas tanah di 105 meter persegi Nah buat teman-teman yang berminat di rumah ini Bisa menghubungi aku di nomor whatsapp Yang aku taruh di kolom deskripsi ya Karena unit ini tinggal 1 Segera deh dulu-duluan hubungi aku Cukup bayar booking fee 5 juta aja Teman-teman bisa memiliki rumah dengan luas tanah 105 Dan bisa custom layout bagian dalamnya Nah buat teman-teman yang nonton channel ini Jangan lupa di like dan subscribe Karena tim Satu Pintu akan mencari rumah Di hidden project yang pastinya bagus-bagus Untuk teman-teman ya Gak mesti di dalam perumahan Kadang-kadang di luar perumahan Atau milik perorangan ini punya tanah besar Di lokasi yang strategis Jadi gitu aja review dari kita Aku Danak Aditya dari channel Satu Pintu Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See ya Nah ini adalah contoh rumah Di bagian gang sebelahnya nih Ini rumahnya udah cakep-cakep banget ya Ini bener-bener hidden project Di daerah Serpong Dan nantinya ini juga akan berkembang ya Ini disebelahnya tuh masih coveringnya kosong Teman-teman Nah rumah yang tadi tuh di gang sebelah sana tuh Nah ini adalah gang disebelahnya nih teman-teman Punya rumah itu bebas banjir ya Karena di bawahnya tuh masih ada perumahan nih Jadi yang terpisah pakai tembok beton seperti ini tuh Ini datarannya lebih tinggi dibanding perumahan yang di bawah tuh teman-teman Nah ini pastinya nantinya akan berkembang banget ya Nah ini rumahnya yang tadi kita review Dan di sebelah sini tuh depannya itu rumah Yang sudah laku yang sebelumnya kita review nih Ini adalah jalannya Nantinya pastinya jalannya pasti akan dibenerin ya Seiring perkembangan yang ada di bagian belakang tadi ya Kita review ya Disini ada masjid Ini sudah ada TPA-nya kalau sore Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati